Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa di Jakarta Selatan. Seorang balita perempuan berusia 1 tahun setengah tewas di tangan ibu kandungnya. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah di kawasan Serengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah seorang balita tewas akibat dibanting berulang kali dan diinjak-injak oleh ibu kandungnya. Di kalangan tetangga, pelaku dikenal memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang mengharuskan dirinya mengonsumsi obat-obatan dan kerap mengurung diri di dalam kamar bersama putrinya. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari hasil olah TKP dan keterangan keluarga pelaku, diketahui pelaku tinggal bersama mertua, sementara sang suami sudah satu bulan mendekam di tahanan karena tersandung permasalahan hukum di Polres Depok. Jadi untuk sementara ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibanting. Jadi di PPA, dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidup. Dari keterangan saksi ini motifnya apa sih pun? Sampai hingga dibanting seperti itu pun? Apakah ada konflik? Masih di dalamnya. Semalam masih kita dalemi karena memang ibunya sudah kita amankan.